Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sonten selamat sore buat semuanya yang hadir di sore hari ini sore hari ini kita akan melanjutkan kembali webinar asmari untuk yang kesekian kalinya ke-13 kali dan hari ini kita mengusung topik mengenai traveling makhluk uberdaya hadir sebagai ber yaitu Mbak Omar Roto Niswah atau bisa dipanggil dengan Mbak Uma Mbak Uma ini adalah alumni SMA Negeri 2 Kurokerto tahun 2011 di perkegiatan dan setelah itu beliau kuliah di Fauda Sekretar Masyarakat UI sama-sama aktif juga baik SMA maupun di perkuliahan dan setelah lepas dari FKM UI Mbak Uma sempat bergabung di Wijayakarya Mbak ya Wijayakarya di Bidang Kesehatan kemudian tampaknya apa namanya fashionnya nggak di situ dia bergabung dengan kegiatan Indonesia mengajar dan Mbak Uma mendapatkan penempatan di Maluku Barat Daya kalau kalau motonya Indonesia mengajar itu kan setahun mengajar seumur hidup menginspirasi jadi karena saya mendapatkan namanya dari pas taris menjadi moderator tak pelajari bener nih apa ya Mbak Uma lahir di Malapu Aceh tahun 2003 ya Mbak ya dan saat ini beliau menjadi Project Manager di PT Gagas Inspirasi Nusantara atau Gagasin nah saya juga sempat Mbak Mas Mbak melihat Maluku Barat Daya ini kau salahnya Tiakur Mbak ya ya nah Tiakur di PT Mandri itu nggak ada eh artinya gini kalau dari Euro location ke Maluku Barat Daya itu tidak ada jalan Mbak oh nggak ada dan posisinya nggak jauh dari kota Dili Mbak ya Lebih dekat dengan Timor Leste Dili Timor Leste? Oh Nanti Mbak Umar lebih banyak cerita Nanti kalau saya mengajar lagi kan Iya Pak, nanti di daftar Baik Nanti Ijim Mas Mbak kita selesai Maksimal jam 5.15 Kemudian Mbak Umar Menyampaikan dulu perbincangannya Setelah itu kita diskusi Setelah itu baru nanti di ujung Mbak Andri nge Memberikan sambutan Akili pengurus Asmari Jadi pengurusnya ada Mbak Andri Dan Mas Aris Jadi nanti kita mudah-mudahan bisa Tempat waktu sampai jam 5.15 Itu monggo Mbak Umar Kayaknya udah gak pernah sabar nih Mendengar selama di Maluku Baradaya Monggo, kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Bapak nanti ini saya yang share screen PPT-nya atau gimana Pak? Pak Aris Boleh kalau Mbak Umar bisa Biar lancar ininya Oh ya Mbak Umar Sudah muncul ya Pak? Sudah Oke baik Ya Bapak Ibu disini saya mau sharing kehidupan selama di Maluku Baradaya Jadi selama satu tahun saya sempat hidup di sana Tahun 2017 sampai 2018 ya Mei sampai Mei lagi gitu Nah ini mungkin gambaran sedikit ya foto Yang sering dijumpai gitu di Kitaran Maluku Baradaya Nah tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Budi Kalau waktu itu saya ikut gerakan Indonesia mengajar Dan dapat penempatan di Maluku Baradaya Nah tadi Bu Indar ya yang sempat bertanya Maluku Baradaya itu Ibu kotanya mana Letaknya di mana Nah Jadi Maluku Baradaya itu Masuk ke Provinsi Maluku Ini bupatannya Ambon Kemudian Ambon Bu Dan letaknya itu paling bawah Bu Paling selatan Jadi kalau Ambon itu kan Kalau di peta adanya agak ke utara ya Bu ya Nah kalau ini tuh Dia di bagian selatan Jadi lebih dekat ke Dili Tadi betul lebih dekat ke Timor Leste Ini ke Ambon Jadi kalau ke Ambon itu Kalau naik kapal Biasanya dari Tiakur Itu bisa 3 hari Tapi kalau ke Timor Leste itu Palingan ya 2 hari sampai lah Kalau ke Kupangnya Nah di Maluku Baradaya Ibu kotanya tadi Tiakur Nah Maluku Baradaya Kota baru Jadi sebelumnya Maluku Baradaya ini Masuk ke Apa ya kabupaten Maluku Tenggara Yang ibu kotanya ada di Tual Kota Tual Nah Terus Maluku Tenggara ini Apa sih namanya Pemekaran Jadi Maluku Tenggara Barat Yang ibu kotanya di Somalaki Nah baru di tahun 2008 Si Maluku Baradaya ini Memisahkan diri gitu Karena memang letaknya Sangat jauh Jadi sulit gitu Untuk mengakses Apa ya pelayanan masyarakat Ataupun pelayanan publik gitu Jadinya dipisahkan di 2008 Jadi memang masih muda sekali Kabupaten ini Kalau sekarang berarti Baru masuk 12 tahun gitu Kalau anak-anak ya Baru kelas 6 SD gitu Masih kecil Itu Kemudian Ibu kotanya Tadi ya di kota Tiakur Yang letaknya di Pulau Moa Itu Dulu Pulau Moa itu Bisa dibilang hutan Jadi Bistinya ya Ya ada sih manusianya Tapi Masih bukan kota Jadi Ibu kota Sementaranya Di Von Rally Atau di Pulau Kisar Jadi itu Kisar Ada di sebelah utaranya Moa Jadi dulu Waktu masih Masuk ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat Itu ada 3 kecamatan Yang sekarang ini Memisahkan diri Jadi Maluku Barat Daya Nah pusat-pusat Kecamatan ini Yang akhirnya Kotanya jadi lebih Berkembang Itu ada di One Rally Pulau Pisar Kemudian ada di Tepak Satu lagi dimana ya Satu lagi saya gak lupa sih Yang kecamatannya Atau malah dua itu gitu Jadi itu kotanya yang Lumayan besar Tapi yang lainnya Ya Betul-betul Pulau-pulau kecil Nah disini saya juga Ada share petanya Itu sebelah kiri Sudah langsung Timor Leste Jadi kalau Kalau kita berdiri Di salah satu Sisi Pantainya Pulau Kisar Itu udah langsung Bisa kelihatan Pulau Apa sih namanya itu Yang Timor Leste Kadang-kadang Kalau berdiri disitu Mungkin harus hati-hati Karena bisa jadi Dapat internet Dari Timor-Timor Jadinya kita roaming Gitu ya mahal Itu kalau di Pulau Kisar Nah Pulau Kisar ini Satu-satunya pulau Atau satu-satunya lokasi Yang memang paling maju Di antara pulau-pulau yang lain Jadi kalau datang ke Kisar Sebenarnya Hampir sama ya Sama Lokasi di Jawa mungkin ya Maksudnya Pinyal udah ada Terus pendidikannya Juga paling maju Kehidupannya juga Udah lebih maju Tapi kalau yang lain Jauh sekali Di bawah Pulau Kisar ini Itu Kemudian Jadi kami Kalau di Indonesia Mengajar itu Penugasannya Ada penugasan Berkelompok Untuk tugas di kabupaten Jadi ada delapan Kami kebetulan berdelapan Di Maluku Barat Daya Itu disebar Ke enam pulau Jadi ada Dua pulau Yang dapat Dua pengajar muda Kemudian Pulau-pulau lainnya Satu-satu Padahal pulau di sana Sebenarnya ada Tujuh belas ribu Kalau gak salah Tapi Eh tujuh belas ribu Tujuh puluhan apa ya Pokoknya banyak Itu juga gak hafal Gitu Karena banyak pulau-pulau kecil Yang tidak berpenghuni Gitu Nah Ini Maluku Barat Daya Sebagai Penugasan Lokasi penugasan Kompok Kemudian Kalau saya sendiri Ditugaskan di Pulau Masela Itu kalau di peta Tadi betul Gak ada Karena kecil Sekali Gitu Mungkin Sekarang terkenal Karena ada Blok Masela Mungkin ya Kalau Bapak Ibu Sering dengar Berita Soal Lokasi Das Alam Abdi Itu Didekat sekali Dengan pulau Masela Sehingga namanya Blok Masela Jadi ini Pulau yang Sendumik lah Pak Kayaknya senasi Gak ada Gitu Untuk Lokasinya Kemudian Kemudian Oh ya Di Pulau Masela Sebenarnya Saya berdua Dengan teman saya Cuman Teman saya itu Lokasinya Di Kecamatannya Kalau saya Ada di Pulaunya Jadi di Ujung Tanjung Selatan Lumayan Sebenarnya Kalau jalannya Lancar Lancar itu Paling 20 menit 30 menit Bisa Cuman Saat itu Belum Sebaik Sekarang Jadi ini Mungkin yang saya ceritakan Waktu saya di sana Dan sekarang Sudah banyak Perubahan Sebenarnya Kemudian Ini Saya kasih judulnya Belajar hidup di Maluku Barat Baya Dan isinya Foto-foto Jadi Yang paling Paling terasa Dari kehidupan Di sana Salah satunya Ini kemana-mana Naik transportasi laut Di sini kan kita Kemana-mana Naik mobil Naik Motor Di sana Karena pulau Nya kecil-kecil Pergi kemana-mana Itu Pakai Bisa pakai Tinting Bisa pakai Kapal laut Kapalnya pun Beda-beda Ukurannya Ada yang Kapal penumpang Ada juga Yang memang Kapal barang Nah Itu yang Maksudnya Harus adaptasi Sekali Sebenarnya Karena pertama Hidup di laut Jarak tempuh Bukan Waktu tempuhnya Itu jadi Lebih panjang Jadi Kalau dari Ibu kota Kabupaten Dari kota Tiakur Atau pulau Mowa Ke Masela Itu Tadi saya cari Ada 200an kilo 200an kilo Dan itu Pakai kapal Dan karena Pulau saya Pulau Masela Itu pulau Paling timurnya Maluku Barat Daya Jadi Dia sebenarnya Lebih dekat Ke Somlaki Nah Dulu Waktu pertama kali kami Kesana Dulu Naik pesawat Dari Jakarta Ke Ambon Itu transit Di mana sih Namanya Di Makassar Kemudian dari Ambon itu ada Pesawat Apa ya namanya Pesawat perimpis Mungkin ya namanya Pesawat kecil Triganda Itu Satu setengah jam Dari Ambon Ke Tiakur Gitu Nah Dari Tiakur ini Gak ada Transportasi lain Selain naik kapal Kalau ke pulau Kepulau-pulau yang lain Jadi kalau saya Dari Mowa dulu Pertama kali Ke Masela Itu Tiga hari Dua malam Kalau gak salah Atau Empat hari Tiga malam Gitu di kapal Karena memang Naiknya kapal Barang Jadi kalau berhenti Itu lumayan lama Dan Ya namanya kapal Barang Ya tidurnya Kayak di pengungsian Gitu Gitu Nah karena memang Cukup lama Ada di kapal Jadi biasanya sih Kenalan gitu ya Kenalan sama Awak kapalnya Karena itu membantu Sekali Kalau kita mau Kirim-kirim barang Gitu Makanya disini Bisa Bisa ikut foto Di Tempat enak koda Nih di atas Gitu Dan itu banyak Orang-orang Dari Jawa Gitu Kalau misalnya Di daerah jauh Gitu kan ketemu Orang dari Satu suku Ataupun Satu daerah Itu udah Langsung lah Rasanya Keluarga Gitu Jadi dijaga Di Tidurnya gimana mbak Makan ini Macem-macem lah Gitu Dari beberapa pulau Ada juga Orang Jawa Yang tinggal di sana Yang tinggal di sana Dan menetap Dari sana Gitu Nah jadinya Langganan tuh Kalau naik kapal Nanti mampir lagi Gitu Kemudian Kalau dari pulau Dari desa saya sendiri Itu naik Pengasalan jalan Dari ujung Selain transportasi Yang memang Sulit Oh ya Pertama kali saya naik kapal Itu sampai Sehari muntah 6 kali Karena memang Gak kebiasa Tapi setelah itu Akhirnya Tau cara Mengatasi Jangan sampai Kena angin Akhirnya Gak pernah muntah Terus Yang kedua Selain Transportasi Ini masalah Sinyal Jadi Sinyal juga Sulit Gitu ya Di kabupaten Aja itu Kami Waktu itu Belum bisa Gak bisa lah Kalau zoom begini Buka instagram Aja Aduh Walaupun Nyerah Whatsapp Juga sulit Akhirnya Di sana ya Kalau mau Menghubungi teman Atau apa ya Telepon Atau SMS Jadi kembali ke Zaman Dahulu Itu Kalau di kabupaten Kalaupun Misal butuh internet Ya Biasanya sih Tengah malam Dateng ke Kantor dinas Ataupun ke SMK Yang memang Punya wifi Duduk di situ Baru Dapat internet Lumayan Biar update Status Tapi kalau Pindah ke Pulau Masela Ke tempat saya tugas Itu di desa Sama sekali Gak ada sinyal Jadi memang Kemana-mana Saya juga jarang Bawa HP HP yaudah Ditinggal di rumah Karena Gak berguna juga Selain buat foto-foto Kalau mau Dapat sinyal Ini saya ada foto Yang anak kecil sendiri Itu Biasanya naik bukit Jadi Sekitar 30 menit Jalan dari kampung Naik ke bukit itu Untuk dapat sinyal Dari pulau sebelah Jadi Di atasnya pulau Masela Itu ada pulau Babar Dan ada beberapa tower Di situ Jadi Benernya Ada sinyal juga Waktu itu Tapi cuma Di kecamatan Dan itu towernya Kecil Jadi cuma Di desa Letaknya kecamatan Itu aja Itu Saya sih Seminggu Maksimal dua kali Untuk nyari sinyal Karena Ya Ngajar Sore juga Ngajar anak-anak Jadinya Ya Senemunya aja Kadang-kadang Ngajar anak-anak Ayolah yuk Belajarnya disana Mereka belajar Saya telponan Gak ada cara lain Itu Kemudian Pas jalannya Pertengahan Saya tugas Itu jalan Sudah mulai Di asfal Kebetulan Di jalan itu Juga ada sinyal Akhirnya yaudah Sama anak-anak Juga Ayo kita belajar Di jalan layak Karena memang Masih sepi Belum ada Yang punya kendaraan Jadi ya Cukup Aman gitu ya Untuk belajar Di pinggir jalan Yaudah Dari situ Nyari-nyari sinyal juga Itu sih Sinyal yang agak Agak lagi Memang Tulis Dan Kalau Ada sinyal Itu cuma ada Teleponsel Yang lain Belum ada Tapi kondisi sekarang Kabarnya Lebih baik Jadi saya sih Biasanya Mulai bisa Untuk teleponan Sama warga Di tempat Saya tinggal dulu Kemudian Sinyal internet Sudah mulai masuk juga Tapi ya masih Terbatas gitu Kalau video call ya Suaranya terbatas Terus Gambarnya Apalagi Tapi mendingan lah Dibanding yang Waktu Saya tugas dulu Oh ya Selain sinyal Sebenarnya Di sana juga Listriknya Sangat-sangat Terbatas Jadi Sampai sekarang Sebenarnya Belum ada PLN Belum ada Listrik resmi Yang masuk ke sana Jadi mereka Pakai Apa namanya Jenset Dan itu Nyalanya Cuman Tiga atau Empat jam Sehari Jadi Paling nyala Jam setengah Tujuh Sampai Jam setengah Sepuluh Malam Sudah Itu Pakai Jenset Itu pun Kalau ada Minyak Kalau minyaknya Lagi gak ada Ya udah Berarti Gelap kulit Pernah Seminggu Itu Saya gak bisa Ngecas Laptop Ya udah Hidupnya Gelap-gelapan Udah gak ada Sinyal Gelap-gelapan Tersotnya Susah Itu Kemudian Yang berikutnya Itu Di sana Mayoritas Agamanya Kristen Protestan Jadi dari Kabupaten Sampai ke Tempat saya tinggal Itu semuanya Kristen Protestan Jadi Emang Kalau di Kabupaten Sendiri Cuma ada Satu masjid Itu pun Masih baru Alhamdulillahnya Sudah ada Jadi waktu itu Kami sampai ke sana Sebenarnya Lagi puasa Jadi Lebaran di sana Lebaran pertama Dan Alhamdulillah Bisa ikut Sholat Karena saya Waktu itu Masih di Kabupaten Karena memang Belum ada Kapal Kemudian Kalau di pulau Sendiri Itu Gak ada masjid Sama sekali Jadi Kalau mau sholat Saya mau Lihat matahari Matahari ada di mana Berarti itu Waktu sholat Lihat langit Dan Ya aktivitasnya Tentu Memang Apa ya Sangat Namanya di desa Kan biasanya Lebih kental Agamanya Jadi Ya biasanya Kalau hari minggu Mereka pasti Akan ibadah Terus abis itu Anak-anaknya juga Berdoa di sekolah Oh ya Saya itu ditugaskan Di SD Kristen Jadi pastinya Setiap pagi Berdoa pun Memang Dengan Keyakinan Mereka Kayak gitu Nah Cuman menariknya Walaupun saya sendirian Beda sendiri Di sana Warga di sana itu cukup Sangat menghargai sih Kalau saya bilang Jadi Kalau waktunya Saya sholat Atau waktunya Saya ngaji Yaudah mereka Mereka gak akan ganggu Dan bahkan biasanya Diingetin Kalau udah agak malem Ibu guru Sayang Sayang ibadah Oh iya Udah mau pagrib Terus Yang foto sebelah itu Saya Ini salah satu guru Di sana Dan itu teman Satu kamar saya Jadi Sangat-sangat Beda Kalau pagi Bangun pagi Saya sholat subuh Dia baca alkitab Dan kita satu kamar Dan Ya itu rasanya Apa ya Ternyata bisa ya Kita beribadah Dengan Ya entah ya Tidak gitu Tapi Dalam satu ruangan Dan aman-aman aja Dan Damai-damai aja Terus makan Berdoa Dan lain-lain Pasti itu Beda Tapi maksudnya kita bisa Terus Kalau mau makan Kalau mereka Biasanya pesta Itu juga mereka tahu Kalau Kita gak bisa makan Daging babi Ataupun daging anjing Sedangkan mereka Kalau pesta itu Pasti Motongnya Motong babi Jadi Biasanya sih Saya disuruh Motong ayam sendiri Jadi Guru datang dulu Potong ayam Karena mereka juga tahu Walaupun Saya boleh makan ayam Itu gak boleh Dipotongin sama mereka Jadi Pertama kalinya Saya motong ayam Di sana Karena di sini Ya udah Terima jadi Ngapain motong-motong Itu sih yang Toleransinya Cukup besar Dan cukup baik Di sana Kemudian Berikutnya Untuk makan sendiri Makannya dari Hasil bumi Kebanyakan memang Di sana itu Melayan Jadi banyak Ngambil dari Ikan-ikanan Kemudian juga Biasanya mereka berkebun Kalau di musim hujan Jadi juga ngambil dari Kebun Cuma mungkin Yang Apa ya Kadang menurut saya sih Ini menyedihkan Jadinya Mereka itu Sering nanya Saya bisa gak sih Makan selai nasi Karena Menurut mereka Makanan paling baik Itu adalah nasi Jadi kalau mereka Ngasih saya makan Singkong Ataupun jagung Itu rasanya Perdosa Padahal Itu kan sama-sama Karbohidrat Dan Sedihnya Nasi yang dikasih Itu biasanya Nasi Nasi jatah Nasi Yang beras raskin Itu Jadi kan beras raskin Di Jawa aja Udah begitu Apalagi sampai ke Maluku Udah Ya sama sekali gak enak Dan Itu sih mungkin Yang jadinya Kadang sedih sama Kebijakan-kebijakan Pemerintah ya Nasi-nasi Padahal disana Gak tumbuh nasi Mereka kan Bisa aja makan dari singkong Bisa aja makan dari jagung Bisa aja makan dari Tagu Tapi malahan Dikasihnya beras Sehingga mereka Punya persepsi Kalau makan Sama beras Ataupun nasi Itu adalah makanan terbaik Walaupun kondisinasinya Memang Buruk Itu Dan Walaupun mereka banyak ikan Sebenarnya Kalau di desa saya itu Lumbung ikan Jadi mau musim Hujan Ataupun musim Kemarau Musim angin barat Ataupun musim Angin timur Sebenarnya disana Ikannya itu Tetap ada Cuman Lagi-lagi ya Tidak semua orang itu Rajin Ataupun tidak semua orang itu Berbakat untuk Ngambil ikan Akhirnya ya Satu dua orang Ngambil Terus dibagi-bagi Tetap aja gitu Anak-anaknya Kalau di pulau saya sih Kurus-kurus Kurus-kurus Keling Ya kayak anak yang kurang makan Padahal sebenarnya disana Dari tumbuhannya itu Tanamannya Maksudnya bisa tumbuh Terus juga ikan Juga banyak Gitu Dan Senang sebenarnya Ikannya kan seger-seger Dan bisa makan Segala jenis ikan ya Jadi Ikan duyung lah Sumi Apa segala macam aja Itu dari Makanan Kemudian Nah ini Kami Ini ada foto Kami berdelapan Dan ini foto tempat Saya tinggal Jadi saya tinggal Di rumah kepala sekolah Dan teman-teman saya Juga macam-macam Ada yang tinggal di rumah warga Ada yang tinggal di rumah guru Ada yang tinggal di rumah kepala sekolah Nah uniknya disana Kita bisa tinggal di rumah orang itu Tanpa Ngekos Ataupun tanpa bayar Gitu Dan itu bukan karena Bukan hanya karena kami Pengajar muda Jadi diterima dengan lapang dada Mereka memang ya Kebiasaan Apa ya Menampung banyak orang gitu Jadi Anak-anak Orang tua piara saya ini Kan sebenarnya punya anak lima Tapi yang di rumah itu cuma satu Yang lainnya Sekolah-sekolah gitu ya Dan itu tinggal di Rumah-rumahnya orang Dan mereka gak lelok sama sekali Jadi memang masih Guyuknya tuh masih Terasa mungkin ya Jadi nitip di rumahnya orang tuh ya Santai-santai aja gitu Makanya kami tinggal di Rumahnya warga pun Ya gak dimintain bayaran gitu Cuman kan Kita sih pekewuh Masa tinggal terus Gak ngasih apa-apa gitu Jadi kalau habis pergi-pergi Ya biasanya Belanja apalah gitu Buat dibawa ke rumah Nah itu Kadang pun Kalau saya pergi-pergi Ke mana-mana Terus mampir di pulau gitu ya Karena memang proses Perjalanannya panjang Itu ngetok rumah orang pun Gak dicurigai gitu Kalau disini kan Ngetok rumah orang Numpang apa tuh Kayaknya Gak mungkin gitu Tapi disana tuh Saya sering gitu Turun di pulau mana Ngetok rumah orang Bilang mau numpang Ke kamar mandi Mau numpang sholat Ya mereka Welcome-welcome aja gitu Atau bahkan Biasanya langsung Dikasih makan Mau makan gak Itu lah Cara-cara Paling Enak bertahan hidup Disana sih Gak tau malu gitu Karena memang Kalau malu-malu Ya susah gitu Saya pernah punya uang Di pulau Tapi gak bisa beli Apa ya waktu itu Minyak atau gula gitu Karena memang Pasokannya lagi gak ada Waktu itu kayaknya Musim angin barat Jadi memang Kapal lagi susah masuk Jadi yaudah gitu Sampai mikir Ya Allah punya uang aja Gak bisa ngapa-ngapain Jadi memang Harus nyari dari Itu gitu Dari tempat Masyarakatnya Ataupun ya tadi Pokoknya Muka tembok aja lah Minta makanan Itu Kemudian Ini Ini kegiatan Disana Jadi foto yang sendiri Itu pas lagi Perayaan 17-an Saya kan tadi ya Mikir Dia kan disana jauh Terus habis itu Lebih deket ke Australia Lagi Lebih deket ke Australia Sama ke Timur-Timur Kayaknya Mungkin Cinta Apa sih namanya Cinta negaranya itu Akan rendah gitu Ternyata Disana itu Kalau perayaan 17-an itu Bisa sampai lama Waktu itu tuh Perayaannya dikumpulkan Dalam satu Apa nih Satu pulau Satu desa Dan Bisa sampai Hampir satu bulan Ada lomba ini Lomba itu Segala macam Ada paradutnya Pokoknya lomba Antar Kompok gitu Dan itu yang ikut Bener-bener ya Masing-masing desa Itu pasti ngirimin Apa sih namanya Pasukannya Terus juga Ibu-ibunya ikutan nonton Ikutan masak Dan lain-lain Sampai Sebegitunya gitu Merayakan Kemerdekaan Di tanah Terus Kalau foto yang satunya Itu festival Pendidikan Jadi Kalau Perayaan Food NKRI Ini memang Sudah ada di tanah Kalau yang festival Itu waktu itu Kami dan Penggerak-penggerak Di tanah Memang bikin festival Jadi Memang kan Indonesia mengajar Inginnya Para penggerak Ataupun Aktor-aktor Lokalnya Yang mau bergerak Jadi kami itu Hanya sebagai pemantik Akhirnya Ngobrol-ngobrol Sana-sini Ketemu Orang sana-sini Muncullah Inisiatif untuk Bikin festival Dan ini festival Pendidikan pertama Di Maluku Barat Berdaya Dan itu dilakukan Panitianya itu Kayaknya Hampir ada Ya bisa 70-an orang Atau 70-an Sampai 100 Dan pesertanya itu Kalau dihitung-hitung Maksudnya Karena kami Bikin sampai 300 Ada sampai 3000 Nah itu Apa ya Keseruan yang Yang Kalau diceritakan Itu Bikin Senang terus Kalau Ternyata orang-orang Di sana Dengan berbagai macam Hal yang memang Sulit gitu ya Dibanding kita di sini Mereka tuh Punya semangat Mereka tuh Ingin gitu Daerahnya juga bisa Maju dan Sama-majunya dengan Daerah yang lain Jadi Kalau Bapak Ibu Boleh tahu Di sana itu Kalau kita nyebut Orang Jawa Itu kayaknya Sudah Levelnya tuh Kastanya tuh Tinggi banget Jadi mereka Sesemeng itu Ada didatangin Sama orang Jawa Dan menganggap Orang-orang dari Jawa itu Selalu lebih hebat Dibanding Mereka di sana Walaupun kami bilang Kami dari Sumatera Kau Bu Pak gitu Itu mereka tetap Menganggap kami dari Jawa Gitu Itu Kemudian Ini Beberapa Kejadian-kejadian Yang Ada-ada aja Selama di sana Jadi saya pernah Ketinggalan kapal Waktu itu Ceritanya mau Apa sih namanya Update Dapodik Jadi data pendidikan Biasanya ke kabupaten Cuman kalau ke kabupaten Itu bisa Totalnya tuh Bisa sampai 12 hari Karena Tadi ya Nunggu kapal Nah waktu itu Desember Desember itu Biasanya udah mulai Angin Barat Jadi kalau di sana itu Kita punya Angin Barat Sama Angin Timur Angin Barat itu Dari Desember Sampai Biasanya Sampai Awal Maret Terus Musim terduhnya itu Maret April Terus nanti Mei sampai September Biasanya udah mulai Angin Timur Baru musim terduh lagi Di Oktober Nah karena waktu itu Desember Jadi kan saya juga takut Kalau misal Nanti kalau Angin Barat Gimana Soalnya kalau Angin Barat itu Katanya lebih Parah Dibanding Angin Timur Sering banget Memakan korban Bahkan dulu Ada anak SM3T Yang Akhirnya Tenggelam Dan meninggal Dia tuh Mau pergi Kalau gak salah Akhirnya Lihat-lihat Jadwal kapal Tadi Lihat jadwal kapal Juga Dulu sih Ngecek Karena saya selalu Minta nomornya ABK Jadi nanya Mas posisinya Dimana Mas posisinya Dimana Untuk Ngitung-ngitung Kita pergi Atau enggak Dan Akhirnya Kita menemukan Oh ya Nanti naik ini Pulangnya naik ini Yang itu Cuma pergi Tiga hari Kalau gak salah Ke pulau sebelah Yang memang ada sinyal Pergilah kami ke sana Dan ternyata Udah mulai musim hujan Jadi sinyal itu juga jelek Wifi juga Susah gitu Padahal upload Kalau disini Kayaknya cuma Satu detik Itu udah langsung Upload gitu Karena sebenarnya Data yang mau Diperbaharui itu Sikit gitu Nah karena itu Apa sih namanya Kapalnya gak bisa Sandar Di tempat yang saya Cari sinyalnya itu Pagi-pagi deh Sampai Dan kami belum selesai Akhirnya yaudahlah Nanti kita kejar aja Ke ujung pulau Nah sampai siang Ternyata gak selesai-selesai Terus Nyari-nyari kendaraan Juga sulit Akhirnya Dapet kendaraan Udah siang Kami kejar Ke pelabuhan Yang ada di ujung pulau Lainnya Pas sampai ke pelabuhan Ternyata kapalnya Baru berangkat Jadi pedagang-pedagang Yang di sekitarnya itu Bilang Nona mau pergi mana Nona mau pergi ke mana Mau ke Masela Wah kapalnya baru aja Pergi gitu Mungkin Ya belum ada Sepuluh menit lah Yaudah kan Aduh ketinggalan kapal Gimana dong ini Akhirnya Kebetulan gitu Waktu pertama kali Kami naik kapal Tiga hari itu Minta kontak orang Jadinya Punya kenalan disitu Akhirnya kami Nelpon Yaudah pak Kami ketinggalan kapal Akhirnya dijemput Tinggal disitu Dua belas hari Sambil nunggu Kapal Yang lainnya Jadi dua belas hari Cuma bawa baju satu Akhirnya dikengin Kemudian yang kedua Entah kenapa Waktu itu saya kebetulan ATM-nya akan ada luar Jadi gak bisa dipakai Sedangkan disana Cuma bisa ada BRI Dan ATM saya BNI Itu pun ATM-nya Cuma ada di Moa Di Tepa Sama di Kisar Jadi cuma ada di Tiga pulau Dan itu Bukan di pulau Tempat saya tinggal Yaudah akhirnya Harus ke Pemlaki Ke kabupaten sebelah Yang ada BNI-nya Jadi memang Agak Lutah segala-galanya Terus yang ketiga Ini ada isu tsunami Jadi awal tahun 2018 itu kan Waktu itu ada Full moon Full moon atau Super moon gitu Yang Apa namanya Bulannya itu Besar sekali Nah itu disana Oh ya Bulan Karena bulannya Memang besar Akhirnya kan Apa ya namanya Diprediksi air laut Itu akan naik Nah entah kenapa Sampai ke pulau saya Itu isunya Isu tsunami Jadi warga di sekitaran Pokoknya warga Se-desa itu Semua udah naik-naik Ke gunung Karena takut tsunami Cuma tinggal majelis Atau orang-orang gereja Aja yang Tinggal di desa Untuk berdoa Jadi disana Gampang banget Kita nyebar-nyebar Isu-isu Macem-macem Isu tsunami Dulu juga sempat Ada isu Apa sih namanya Isu orang potong-potong Kepala Macem-macem Terus Disana juga Ibu-ibunya Itu hobi Apa namanya Siripinang Jadi kalau Saya pergi Pergi sih Mereka biasanya nitip siripinang Dan lebih senang Dikasih siripinang Dibanding dikasih yang lain Jarang gitu Ada ibu-ibu yang Nggak makan siripinang Disana Makanya anak-anaknya pun Biasanya juga ikutan Makan siripinang Terus yang kelima Ini budaya juga Jadi setiap ada Pesta Ataupun ada syukuran-syukuran Apa-apa sih Diakhiri dengan goyang Pesta ulang tahun Kabupaten Itu bisa goyang Sampai pagi Dan mereka itu Kalau udah goyang Semua itu bakal dilakukan Minumannya ada Terus juga Kalaupun nggak punya minyak Itu bisa dibela-belain Beli minyak kemana Biasanya kan Listrik cuma nyala Tiga jam Itu bisa sampai pagi Bisa malamnya lagi Jadi sebegitu Mencintai Goyang disana Cuman goyangannya sih Disana goyangan kaki Bukan goyang-goyang Yang kayak goyang dan Itu Itu mungkin Kira-kira Sepintas Tentang kehidupan Di Maluku Barat Ya Lagi Lagi Mbak Udah Udah ya Oke Baik Terima kasih Terima kasih tuh apa Terima kasih tuh Oh ya Kalau Di sana Ya disana bilangnya Dangke Terus kalau salam Salam tuh Kalwedo Bukan itu ya Bukan Apa namanya Sukur 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 Bukan ya Bukan Disana bilangnya Dangke Ya jadi banyak Bahasa-bahasa Serapan disana Yang cabai tuh Cili Karena memang Banyak Dulunya tuh kan Banyak bahasa Portugis Belanda yang ada disana Bahkan karena yang dikisar itu banyak yang matanya Apa sih namanya Warna hijau atau biru Cantik Cantik Portugis Oke baik Baik Terima kasih Mbak Uma nih Apa atas sharingnya Mengenai Maluku Barat Daya Saya yakin banyak Teman